Halo, ketemu kembali dengan Buas Duti. Di channel ini ya, hari ini kita akan meneruskan belajar tentang menentukan besar sudut pada segi 4. Kalau dalam video yang terdahulu, Buas Duti sudah ajarkan kalian tentang menghitung sudut pada segi 3. Masih ingat kan, kalau segi 3 besar seluruh sudutnya itu adalah 180 derajat. Segi 3 siku-siku, kemudian segi 3 sama kaki, segi 3 sama sisi, segi 3 sembarang, semua sudutnya itu kalau dihitung besarnya 180 derajat. Nah, hari ini Buas Duti akan mengajarkan kalian bagaimana cara menghitung menentukan sudut yang belum diketahui pada bangun datar segi 4. Nah, apa saja sih yang termasuk bangun datar segi 4? Yang termasuk bangun datar segi 4 itu misalnya persegi panjang, persegi, kemudian jajar genjang, kemudian travesium, kemudian belah ketupat, apalagi ya layang-layang. Nah, yang termasuk contoh-contoh bangun segi 4. Nah, semua segi 4 itu besar sudutnya kalau dihitung, dijumlahkan semuanya misalnya persegi panjang. Persegi panjang itu keempat sudutnya bentuknya siku-siku. Jadi, keempat-empatnya itu 90 derajat. 90 dikali 4 jadi 360 derajat. Persegi juga demikian. Persegi mempunyai sudut, keempat-empatnya adalah sudut siku-siku. Jadi, besarnya 90 derajat semuanya. Maka, kalau kita hitung jumlah seluruhnya, 90 dikali 4 adalah 360 derajat. Nah, jadi kesimpulannya anak-anak, jumlah sudut dalam bangun segi 4 itu adalah 360 derajat. Nah, sekarang Buas Tuti akan mengajarkan kalian bagaimana cara menghitung atau menentukan sudut yang belum diketahui pada bangun dantar segi 4. Yuk, kita coba bersama-sama. Oke, ini adalah contoh bangun segi 4. Masih ingat ya, anak-anak, kalau ada sebuah bangun segi 4 atau bangun datar apapun itu, kalau ada tanda seperti ini, berarti besar sudutnya adalah 90 derajat. Karena ini merupakan sudut siku-siku. Nah, tadi Buas Tuti bilang bahwa keseluruhan jumlah sudut dalam bangun datar segi 4 itu adalah 360 derajat. Kalau segi 3 kan 180. Kalau bangun datar segi 4 itu jumlah keseluruhannya, kalau dihitung itu 360 derajat besar seluruhnya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Ini ada sebuah bangun segi 4 yang ada salah satu sudutnya belum diketahui, ini sudut lanciknya. Bu Guru kasih nama sudut X. Nah, sekarang kita akan menghitungnya ya. X sama dengan 360 dikurang dalam kurung. Nih, ada 2 sudut siku-siku. Berarti 90 ditambah 90 ditambah, ini ada sudut tumpul yang sudah diketahui, 130. Nah, kemudian X sama dengan 360 dikurang, berapa ini? 180 ditambah 130. Sudut X sama dengan 360 dikurang 310. 310 itu dari 90 ditambah 90 ditambah 130. Jadi sama dengan 310 ya. Jadi sudut X sama dengan 360 dikurang 310 sama dengan 50 derajat. Oke, demikian tadi cara menyelesaikan sebuah sudut pada segi 4 yang belum diketahui. Ingat ya, kalau sudut dalam segi 4 besarnya 360 derajat. Kalau pada segi 3, besar sudut seluruhnya itu adalah 180. Kemudian tinggal kamu kurangkan dengan sudut yang sudah ada. Oke, demikian caranya. Semoga video penjelasan ini bisa membantu kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk yang baru menemukan channel ini. Terima kasih. Bye-bye.